...atau mengagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun saksi dalam perkara korupsi. Yakni melakukan rekayasa agar Setia Novanto dirawat di rumah sakit Medika Permata Hijau dalam rangka menghindari pemeriksaan penyidikan oleh penyidik KPK terhadap Setia Novanto sebagai tersangka perkara tindak kino-korupsi pengadaan KTP elektronik. Mantan dokter Setia Novanto, Dimandes Sutarjo, hari ini jalani sidang perdananya di pengadilan Tipikor, Jakarta. Duduk di kursi terdakwa, dokter spesialis penyakit dalam itu, didakwa telah merintangi penyidikan KPK terhadap tersangka Setia Novanto. Bimandes disebut merekayasa rekamedis milik Setia Novanto saat dirawat di rumah sakit Medika Permata Hijau pada November 2017. Salah satu rekayasa yang dilakukan oleh Bimandes saat Setia Novanto dirawat di rumah sakit Medika Permata Hijau adalah memerintahkan salah satu perawat untuk memberikan perban di kepala Setia Novanto, serta menempelkan jarum infus ke tangan Setia Novanto. Terdakwa juga menyampaikan kepada Inti Astuti agar luka di kepala Setia Novanto untuk diperban sebagaimana permintaan dari Setia Novanto. Terdakwa juga memerintahkan Inti Astuti agar Setia Novanto kura-kura dipasang infus, yakni sekedar hanya ditempel saja. Namun Inti tetap melakukan pemasangan infus menggunakan jarum kecil ukuran 24 yang biasa dipakai untuk anak-anak. Terdakwa ditemui Frederik Yunadi di ruangan dokter di lantai 2 gedung rumah sakit Permata Hijau. Medika Permata Hijau membicarakan persiapan konferensi versi yang selanjutnya terdakwa disampaikan kepada media. Di salah satu ruangan rumah sakit Medika Permata Hijau mengenai tindakan tawat inap yang terdakwa dilakukan terhadap Setia Novanto. Padahal saat itu terdakwa belum mendapat persetujuan dari pihak manajemen rumah sakit Medika Permata Hijau. Menanggapi dakwaan jaksa, Bimanes memutuskan untuk tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Kuasa hukum Bimanes menyatakan keberatan terhadap materi dakwaan akan disampaikan pada saat proses pembuktian. Berangga eksepsi itu kan eksepsi itu kan tidak materi, eksepsi itu kan formalitas. Apakah sudah diperinci dengan baik? Kalau ada fakta yang kita akan bantah, cuman soal eksepsi itu kami tidak akan melakukan. Karena eksepsi kan tak ada formalitas dakwaan. Apakah sudah dibuat secara jelas, apakah memenuhi syarat formal materialnya, begitu. Kami tidak akan melakukan itu. Cuman yang nantinya akan kami bantah di persidangan atau berusaha untuk meng-counter itu adalah fakta bahwa dokter Bimanes itu tidak pernah membuat surat rawat inap. Jadi surat rawat inap tidak pernah. Kedua, fakta bahwa di ruang IGD itu sama sekali tidak pernah bertemu dengan dokter Michael. Terus ketiga, fakta yang lain, tidak pernah dokter Bimanes itu memerintahkan. Memerintahkan untuk membuat verban ya, membungkus dengan verban atau membungkus dengan verban. Terus apa lagi ya tadi ya? Oh ya, soal infus itu juga tidak. Dalam dakwaan, jaksa KPK membeberkan peran Bimanes dan juga terdakwa lain kasus dugaan perintangan penyidikan KPK, Fredrik Yunadi, dalam rekayasa rekamedis Setia Novanto, hingga akhirnya dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, November 2017 lalu. Pukul 14 waktu Indonesia Barat, Fredrik Yunadi, selaku kuasa hukum Setia Novanto, menemui dokter Bimanes Sutarjo di kediamannya, di apartemen Botanica Tower, Jakarta Selatan. Pada pertemuan itu, Fredrik memberi foto data rekamedis Setia Novanto di Rumah Sakit Premier Jati Negara, dan menanyakan kepastian Setia Novanto dapat dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Bimanes pun menyanggupi, kemudian menindak lanjutinya. Pukul 17.45 waktu Indonesia Barat, anak buah Fredrik dan salah satu dokter Rumah Sakit Medika, melakukan pengecekan kamar VIP 323, yang sudah dipesan untuk Setia Novanto. Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Bimanes membuat surat pengantar rawat inap, menggunakan form surat pasien baru IGD. meski dirinya bukan dokter jaga IGD. Dalam surat pengantar tersebut, Bimanes menuliskan diagnosis hipertensi, vertigo, dan diabetes mellitus. Dengan surat itulah, Setia Novanto dapat masuk ke Rumah Sakit Medika Permata Hijau, pukul 18.45 waktu Indonesia Barat. Setelah Novanto berada di kamar VIP 323, Bimanes kemudian memerintahkan perawat, untuk membuang surat pengantar yang lama, dan menggantinya dengan surat pengantar rawat inap poli. Tim Leputan, kompastik. Tim Leputan, kompastik. Tim Leputan, 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 Tim Leputan,